Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia Senang sekali sore ini kita ketemu di podcast seperti biasa ya Jembat sore dengan tema yang macam-macam Tiap harinya beda-beda Dan kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit nanti Nah bicara mengenai platform yang kita pakai Teman-teman bisa akses podcast Aksi Nyata ini Di 10 platform kurang lebih ada Instagram, Facebook, Twitter, Youtube Semuanya at Partai Perindo Gampang banget tinggal dicari Dan juga di Archive Plus, Oke Zone, Sindonews, inews.id Dan pastinya website Partai Perindo Tinggal dipilih aja Mau nonton dari platform yang mana Monggo kita tunggu Nah tema hari ini ya Ini modus penculikan anakian beragam Orang tua harus lebih waspada Karena kita tahu banyak sekali modus mulai dari tadi Jemput sekolah segala macem Sampai iming-iming hal-hal yang sifatnya mungkin Sepele kayak permen atau apa Dan akhirnya anak-anak jadi korban Dan kita tahu ini harus bicara edukasi ini penting banget Karena gak semua orang tua kadang paham Bagaimana mereka tahu cara mendidik anak Ngasih warning segala macem Agar anak tadi tahu ketika ada hal-hal yang tidak beres di sekitarnya Harus minta tolong, harus seperti apa Nah ini yang akan kita coba bahas Dengan arah sumber kita hari ini Beliau adalah Bacalek dari DPR RI Dapil, Jawa Barat 11 dari Partai Perindo Langsung saja kita sapa Dan Mbak Winnie Permatasari Assalamualaikum Mbak Winnie Waalaikumsalam Subhanallah, cantik sekali Hijabnya Sehat ya? Alhamdulillah Tete mah ini mah aku panggil ya Tete ya Tewini sehat ya Tewini? Alhamdulillah sehat Oke Tete sebelum kita bicara Ini kan modus tadi penculikan anak Ini peran orang tua, lingkungan penting sekali ya Tete ya Tapi sebelum kita bahas mengenai itu Tewini ini kita kenalan dulu dong Iya ini Dapil 11 ya Tete ya Nah kalau bicara kegiatan sehari-hari Tewini seperti apa? Kalau kita boleh tahu? Saya ini selain ibu rumah tangga Saya ibu dari dua anak Saya juga kerja di properti Oh properti Kebetulan saya arsitek Sebenarnya tapi jalannya waktu kan bisa berkembang Jadi di properti itu juga gak hanya ngurus kota kartik desain Tapi juga harus ada relation dengan misalnya government Terus dengan SKPD Di SKPD di Wow menarik sekali backgroundnya unik loh Arsitek perempuan lagi Jadi harus tahu Tapi Tete sudah berapa lama bergelut di bidang arkitektur ini? Sebenarnya sih dari sejak kuliah lulus Terus kerjanya itu udah Udah arsitek langsung? Udah langsung di properti-properti-properti desain Cuma terakhir-terakhir ini karena Kita di selain utak-artik Kita juga harus ada relation dengan government Dengan pengembangan yang untuk sidang arsitek segala macam Jadi gak hanya arsitek aja ternyata Kalau misalnya ini Jadi buat yang muda-muda juga jangan mikir arsitek cuma desain Nah ini banyak orang mikir ketika bicara arsitek ya paling ngedesain, ngegambar gitu ya Padahal gak sesimpel itu Tete ya Karena kalau kita bangunan rumah tinggal aja misalnya Rumah tinggal Yang kecil ya Kita kan harus ngejelasin ada aturannya Ah legalnya Ada legalitasnya Itu kan arsitek harus tahu Gitu Nah sekarang ini saya lebih ke aturan, batasan-batasan, regulasi-regulasi Wah seru sekali Tete backgroundnya arsitek loh ya Jadi jangan sepelekan melihat ibu rumah tangga pakai hijab yang cantik Ini ternyata waduh pekerjaannya maskulin Karena arsitek banyakan cowok juga ya Tapi gak menutup kemungkinan tadi Tapi Teh, kalau bicara arsitek pengalamannya Teh Ada gak Teh satu pengalaman yang Tete rasa bahwa Ini yang mungkin paling keren, paling dirasa Waduh ini achievement yang bagus sekali sepanjang karir Karir, pengalaman sih sebenarnya kita di ngurus itu waktu itu high rise ya Oke high rise High rise itu kita Apartemen atau apa? Built office? Office tower Office tower Plus hotel Plus hotel Nah di akhir itu kita ngegulin itu Jadi dimana kita kepentok dengan batasan-batasan dan regulasi yang ada di daerahnya Nah gitu, udah itu kita perlu nego Karena untuk bangun sebuah gedung itu Walaupun dari kecil walaupun sampai high rise Tinggi ya Banyak batasannya Banyak regulasi yang harus kita lewatin Nah itu tantangan banget Dimana sekarang ketat kan Regulasi sekarang ya Terutama di DKI Jakarta itu kan ketat banget Dari ketinggian bangunan Hijau nya harus Sedangkan keamanan segala macem lah Pembangunan untuk basement Nah itu yang Aduh Yang butuh ini Sedangkan kita kan ada bisnis plannya juga Ada bisnis budgetnya juga Jadi tidak sesimpel Tidak sesimpel bangun Jadi untuk anak muda kalau punya passion tadi di arkitektur ya Teh Di arsitektur Luas Luas Jadi ini berarti jurusan yang brutacus cukup bagus untuk anak muda ya Iya Challenging Kita jadi ngeliatnya itu jangan cuma desain Tapi ngeliatnya ke depan juga Nice Teh Semoga banyak Karena aku pun masih galau Teh Milih jurusan Jurusan Harmoni apa Ciledug Mabes Oke Teh Kalau kita bicara mengenai Teh ke partai politik nih Kalau boleh tahu Juno Apa ini alasannya tadi Nah itulah Karena kita tuh dari mulai staff Kerja itu gak pernah kepikiran untuk liat Masa partai ya Politisi atau apa Iya oke Nonton di TV Semang liat debat-debat Oke Segedikit komen-komen Basi lah gitu ya Komen-komen awam Nah pas kemarin ini Apalagi tahun lima tahun Sampai lima tahun terakhir yang kemarin Ya Masuk partai politik Masuk partai politik gitu Cuma tahu Oh ini partai ini Nah terakhir ini Kita Karena saya hubungannya dengan government Government juga kan Ini ya Dari kementerian Dari pemprov dan segala itu kan Ada tanggung jawab juga ke politisi Politisi itu Notabene kan partai Iya kan Wakil rakyat Betul betul Ternyata ini ya Gitu loh Kita nih punya andil disitu Kalau kita masuk di partai itu Kita punya andil untuk Untuk do something lah gitu Untuk melakukan sesuatu Yang kira-kira Ini harus Misalnya ini Kebijakan aja Kebijakan-kebijakan Regulasi Itu kan harus disetujui oleh DPRD misalnya Untuk melakukan regulasi Yang kaitannya dengan arsitek misalnya Itu kan harus disetujui dengan Ini Harus ada budget yang disetujui juga Jadi Oke juga ya Gitu loh Maksudnya Gak terbatas Cuman kita Yang ngajuin Atau kita yang Itu Ya punya Kepentingan Untuk Jadi kalau Juno bisa lihat Secara gak langsung Yang Tete kerjakan Selama ini ya Regulasi segala macam Punya garis merah ya Iya Ketika Tete punya Niat untuk mencalonkan ini Ya karena nanti Hal ini juga yang akan Tete coba bawa juga nantinya Jadi Misalnya Tete terpilih juga Ada hal atau isu apa yang Tete bawa Tadi regulasi pastinya ya Karena itu bidang DT juga Ada hal lain atau Kalau hal lain sih Karena saya itu Kebetulan Daktil Jabar 11 Garut Tasik Keputusan saya orang Garut Ah oke Pantesan Nah Ada dodolnya di mana Dodolnya itu Ada yang Dodo Garut Oke Kita kan gak hanya melulu Bidang kita Saya melihat di Garut Itu apa sih Apa sih Gitu Ternyata kalau saya lihat Di Garut Terutama di daerah-daerah Spesifik di Garut Di daerah itu pendidikan Anak yang Yang harus kita Perjuangkan Kita harus kita Angkat gitu loh Dimana anak-anak itu kan Sekarang kita lihat Kekerasan anak Karena apa Orang tuanya mungkin Kalau orang tuanya Memang masih kurang Kita kan anak yang harus kita Angkat untuk kita didik Atau kita kasih edukasi Gitu Supaya Ya Kekerasan Penculikan Karena gini Banyak di daerah kan Sumber daya Manusianya juga Ketika mereka punya anak Kadang mereka Ya tadi seadanya Gak siap dengan Bagaimana cara membesarkan Dan akhirnya jadi anak-anak Jadi korban kan Teng Bagi itu dari segi tadi Pendidikan Penculikan Nah yang kita Teng masa hari ini Bawa maraknya penculikan Kalau Teng Lihat nih Kalau aku lihat di 2022 ya Itu ada Lumayan kasusnya 233 Kasus Penculikan anak Dan Ada tuh yang heboh Yang waktu disunter Yang gerobak Ya Itu berminggu-minggu Kalau gak viral Gak akan ditanggapin Tadinya sama polisi Dan itu yang akhirnya viral Banyak orang Akhirnya Akhirnya Ya Alhamdulillah Ya dapat ya Itu juga jadi Permasalahan Kita semua Nah kalau Teng Lihat angka penculikan ini Masih besar sekali Apa sih Yang harus kita perbaiki Di sini Ya Lingkungan Orang tua Atau kepolisian Harus seperti apa Ya sebenarnya kan Kasus penculikan Yang ada di data itu Mungkin Sebenarnya kan Itu yang terlapor Yang terviral Yang ini Sebenarnya mungkin Yang gak ke ekspos Yang gak dilaporkan Itu lebih banyak lagi Mungkin ya Gitu loh Dan kasus tahun di tahun ini Tuh Kalau saya lihat tuh Kayaknya lebih ya Sampai Kita kan belum Tahun 2023 ini kan belum Baru awal aja Udah ada yang Kena Penculikan motif-motif itu Lebih banyak Itu juga gak jelas Yang kasus penculikan Di Sundar itu kan Di bawah-bawah Itu butuh lama sekali ya Lama banget Terus gak jelas Motifnya apa Bahkan yang punya motif Untuk Apa Untuk Kayak yang di Makassar Itu Yang Anak-anak Ini loh Di bawah umur Diculik Dijual ginjal Itu kan Cukup Organ penjualan Organ tubuh Mereka lihat di internet Iya kan Eh ada jual ini Ambil Kayak gitu-gitu Nah si korban-korban inilah Yang perlu kita edukasi Jangan korban aja Cuma anak-anak yang Itu kan dari digital Juga kita bisa Nah teh Kalau kita bicara peran orang tua Ini kan penting sekali teh Bagaimana Orang tua sebenarnya Harusnya dari rumah Bisa mengajarkan Banyak hal gimana Proteksi diri Bukan semata bela diri doang Tapi ketika ada Keadaan mendesak Harus teriak Minta tolong Tete ngeliat bahwa Apakah Tadi Dunia digital Yang kita punya Orang sibuk main handphone Sibuk ini Akhirnya orang tua tuh Gak punya Perannya Gak bisa memainkan perannya Untuk tadi Ngasih tau anak-anak Ini bahaya Ini gak baik Gimana pandan Kalau kayak gitu ya Orang tua tuh Paling penting Pendidikan Dari orang tuanya Ngejaga anaknya Kadang-kadang Mungkin dari faktor ekonomi juga Iya kan Orang tuanya sibuk Misalnya jualan Anaknya Kesana kemari Terus kadang-kadang malah Orang yang nyulik itu orang kan Kita kenal juga Mereka kenal juga Sehingga Abai terhadap anak Oh dibawa gak apa-apa Dibliin Ayam goreng Apa Permen Atau segala macem Terus tiba-tiba ilang Yang kaya kasus itu kan Orang yang dikenal Apalagi orang yang tidak dikenal Jadi orang tua itu faktor yang paling dominan Yang harus aware terhadap Harus Ini edukasi terhadap anak Anak-anak di bawah umur apalagi Bahkan 11 tahun yang di Makassar itu Termasuk udah kategori udah lumayan Sudah cukup besar Bukan umur 4-5 tahun Ah hati-hati nanti diculik Hal-hal yang kaya gitu juga kan Kita harus Lebih Orang tua yang harus Lebih punya peran Kalau di sekolah Kalau sekolah kan gampang Siapa yang ngantar Siapa yang jemput Hati-hati Kalau bukan yang dijemput Itu lebih ke Ini ya Ke SOP Istilahnya Tapi kalau orang tua kan Harus yang lebih Misalnya Orang-orang tua sekarang Itu yang sibuk Dengan ekonominya Jualan Bahkan disewain abadnya Nggak usah orang tua Yang ekonominya mungkin terbatas Yang ekonominya bagus saja Kadang Nggak punya waktu untuk anak Karena tadi sibuk dengan gadget Dan mereka ngerasa Ketika anak dikasih mainan Misalnya handphone Ya udah selesai Padahal itu nggak baik Itu juga jadi sumber Masalah Bicara penculikan Kekerasan juga Karena anak bisa akses Banyak hal disini Jadi sebenarnya kita nih Sebagai keluarga Kita kembali lagi Ke rootnya Ke dasarnya Bahwa keluarga itu Tempat yang kita buat Betul Tadi diskusi Ngasih tau warning Atau apa Aku tuh kalau Bicara kasus ini Kalau pribadi Aku dari kecil Orang tua Simple Tapi akhirnya memang Memang Bener Kamu nggak boleh ya Ngambil permen Dari siapapun Ketika Kamu nggak boleh Pulang sekolah Kalau nggak dijemput Si A Betul Aku sama mikir gini Apa sih tiap hari Tadi ulang-ulang Aku ngerasa Kayak apaan sih Tapi by the time Itu akhirnya Dipraktekin Ketika ada orang nih Misalnya Orang asing Ada ya mau permit Nggak gitu ya Aku langsung Lari gitu ya Hal-hal kayak gitu ya Orang tua sekarang Ngerasa kalau anaknya lucu Bahkan jadi konten Terus semua yang nyoel Kasarnya Bangga Terus seneng gitu kan Hilang Jadi waktu orang tua Itu paling penting deh Kan di samping Pemerintah lah juga Sekolah lah Tapi kan sebenarnya Yang gasar itu orang tua Karena anak kan kertas putih ya Ketika kita kasih Masukan ulang-ulang Terus mereka punya Pasti nempel Bener Itu yang saya rasain Jadi aku dulu kalau mau pulang sekolah Nggak mau Nggak akan keluar sekolah Kalau nggak ada jemput si Ah Misalnya Apalagi sekarang ini kan Kemal Orang tua seneng aja Ketengar tangan yang lari-lari Lepas-lepas aja Lepas Lucu Gitu ya Terus asik Belanja atau asik Ngobrol sama teman Kayak gitu-gitu Nah teh Kalau tadi Dari faktor orang tua Kita ke Pihak berwajib nih Banyak salah satu yang disunter Waktu itu Nggak Nggak ditangani Karena Dari Ini banyak sekali Kasus Kalau nggak viral Baru di Saya ngerasa bahwa Ini kritikan Buat Bihak berwajib Sifatnya membangun ya teh Kita pengen bahwa Apapun laporannya Dari apapun backgroundnya Mau dia orang susah Harusnya ditindak ya teh Nah ini banyak kan teh Kalau dari Tanggapan teh Gimana Nah Wadah-wadah Seperti Pasti polisi Itu nomor satu Kita kalau lapor Pasti polisi Terus RT RW KPAI Itu pun Kadang yang viral Baru ditangani Polisi juga Kan Terus RT RW Baru Kalau udah dilapon polisi Baru Ngeh Kalau ada kasus Penculikan Apalagi sampai ada Mutilasi Atau segala macem Apalagi ada Kekerasan Seksual Anak-anak Baru muncul Itu pun Kalau diviralin Atau pun Kalau orang tuanya Berani Bicara Itu Itu memang Polisi itu Juga Ujung tombaknya Kita kemana lagi Kalau bukan ke polisi Kan Gitu Kalau ada yang backing Orang kaya Orang mampu Baru Orang-orang Ini tuh Yang harusnya juga Diperhatikan Itu yang Mungkin nanti Kalau Tete punya Kesempatan Untuk duduk Itu juga harus Jadi Jadi Tete Luar biasa Tadi Cita-citanya Tidak hanya bicara Soal regulasi Tapi pendidikan Anak Karena saya juga Punya anak kan Walaupun udah dewasa Udah gede-gede Tapi kan pernah kecil Gitu loh Jadinya Bener kita tuh Anak tuh Ya itu mas Yang udah bilang tadi Anak tuh jangan Jangan ambil sembarangan Anak jangan Berani ke orang Gitu loh Duduk lah Kalau kita tempat umum kan Sekarang banyak ya Duduk sebelah kita Jangan ngerecukin orang Kemarin ada kasus Yang catur Ditampar Itu kan saya sih Bukan yang ngebelain Ini si dokter juga ya Tapi Itu si anak berani Itu kan tanggung jam orang tua Yatanya di ruang publik Nah ini juga Teman-teman Sering kesel gak sih Ketika makan Tidak ada anak berisi Ini aja kita Cotong orangnya gitu aja Padahal orang tua Harusnya punya andil Tadi ya Tete Ngawasin Ngedidik Kalau di ruang publik Gak boleh Itu lah yang harus Kokus kita Tete mantul Tete semangatnya luar biasa Aku lihat bagaimana Tete seorang perempuan Arsitek Tadi punya cita-cita Di politik Semoga diijabah Amin Dan semoga Makin banyak Teman-teman di Garut Dan Taksik Malaya Yang bisa terbantu Jadi kalau teman-teman Yang di Garut Taksik Malaya Lihat wajah Tete Tewini Yang manis Seperti dodol Garut Pas ya Tete Aku tau ya Garut Karena dodol Tete Bener ya Belum bener ya Oke Terima kasih banyak Atas waktunya Sukses buat Tete Sehat-sehat ya Dan teman-teman Berkaitan dengan Pertaperido Ini value yang kita Ingin coba Infuse ke teman-teman Bahwa tadi Bahasan kita Anak muda harus produktif Solutif Harus modern Bersih Berintegritas Peduli dan Terutangan Untuk Indonesia Sejahtera Itu yang Kita coba tanamkan Dan ini sejalan Dengan nilai-nilai Yang dimiliki oleh Partai Perindo Dan semoga Teman-teman juga bisa Mengambil tadi Banyak pelajaran Tiap harinya Di podcast ini Dan untuk Mendaftar sebagai Anggota Partai Perindo Boleh ke Website kita disini Gampang banget Dan juga untuk App Store Play Store Download informasi Terkait Partai Perindo Monggo disini One click away Gampang sekali Dan akhir kata That's all for today Terima kasih Sampai ketemu lagi Kita di waktu Yang akan datang Dan terima kasih Juga untuk Partai Perindo Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Saya Erjung Saya Putra Undur Diri Terima kasih Bye bye Marilah seluruh Rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu Ke depan Raihlah mimpimu Bagi nusa bangsa Satukan Tegak untuk Masa depan Pantah Menyerah Itulah Pedomanmu Tentaskan kemiskinan Dan cita-cita-citamu Rintangan Tak menggentarkan Dirimu Indonesia Maju Sejahtera Tujuannya Nyalakan Nabi Semangat Perjuangan Dengan Gemah Nyatakan Persatuan Oleh Terindo Oleh Terindo Jayalah Indonesia Indonesia Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!